Oke guys, kembali lagi bersama saya Treyafor Dan ya, di video ini saya bakal lanjutin lagi Review akun FIFA Next on kalian ya Dan sebelum kita masuk ke videonya Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di pencet dulu Tunggu subscribe di bawah, aktifkan juga Lonceng notifikasinya Biar kalian terketinggalan video berikutnya selanjutnya Di like juga video ini Kalau kalian suka dan di share ke teman-teman kalian Yang suka main, FIFA mau main langsung juga So kita langsung aja Ke videonya Oke guys, jadi di video ini saya bakal Lanjutin lagi review dan juga rating Akun FIFA Next on kalian Dan sebelum kita masuk ke videonya Untuk kalian yang mau gabung membership Treyafor Langsung aja, klik tombol gabung di bawah Dan kalian bisa gabung ke Brokor atau Brokor Gang Yang dimana harganya mulai dari Rp5.500, tapi kalian sudah dapat Banyak memfaat dan keuntungan di channel Treyafor ini ya, kalau bakal dapat Page atau pelencana di sebelah nama kalian Emoji custom yang bisa kalian gunakan Di komentar dan juga live chat Dapat juga grup WhatsApp diskusi Barang saya dan member yang lain Dan di konten review akun Akun kalian Bisa langsung saya review Tanpa antri, tanpa nunggu So tunggu apa lagi Langsung aja gabung membership Treyafor ya Oke Dan sebelum kita ke akun pertama Di sini saya mau ingetin Untuk member yang sudah gabung Dan juga join Yang lupa untuk Ini nonton Replay di kanan atas ya Untuk replay live streaming Karena di replay itu saya sudah Review semua akun member Dan Ya jadi di konten ini Saya bakal cuma masukin 2 member Jadi per 2 member Untuk per video guys ya Jadi Biar yang gak member juga Bisa saya review akunnya 2 akun Ya oke Jadi kita langsung aja disini Akun pertama dari member dulu ya 2 member pertama disini dari Chris Kristen QM Disini Yo bang Bismillah Disini namanya Bota 4 133 Dan sarannya biar gue lagi Oke Langsung kita coba cari Bota 4 ya Langsung aja Kita coba cari Bota 4 Maru sih yang ini 133 Kita add friends juga Karena member Dan disini untuk Offer nya 137 Dan kem sinyal 165 Disini untuk keepernya Pakai kasih laser Remember 2002 Untuk LB nya Pakai Tehara Nes Tehara Nes Tehara Nes Tehara Nes Ini mantep banget ya Tehara Nes Ini berusaha sih Masuk top tier LBGC Untuk sekarang Dua CB nya Disini Pakai root Kulit I23 Sama Ini sih Udah pasti mantep ya Melitau YSL 23 Evo 5 juga Untuk RB nya Pakai RIS James Undiang YSL 23 Ini udah termasuk Bagus ya Untuk RB sekarang Jadi Nice Untuk Lini tengahnya Diorf Oke Tipe Ini ya Tipe Tertarung ya Kuat Dan juga Staminanya Tahan lama Untuk Shafi disini Technical Ataupun dari Passing Dan juga Dribbling nya Juga bagus Lalu Bellingham Nah Belling ini Termasuk Gelandang Ataupun CM Yang cukup Seimbang Ataupun cukup Komplit Menyerangnya Bagus Bertahan juga Sama-sama Bagus Jadi Nice Lalu Untuk Trio Lini depannya Udah termasuk Gokil Vinicius UCL Saka TOT 23 Dan Thierry Hangry ISS 23 Ini mana Ini Tiga Penyerang Yang Tipe Speed Semua Ataupun Yang Larinya Penyak Semua Guys Untuk Gameplay Saya saranin Pastinya Jangan Crossing Crossing Pasti Jika Sumpan Terupas Passing Passing Terus Juga Dribbling Dan Speed Bagus Nah Mungkin Untuk Yang Kurang Jujur Prioritas Utama Paling Saya Saranin Ganti Route Hulid Ivo Tiga Dulu Sih Jadi Mungkin Karena Untuk Route Hulid Sama Edermilita Itu Kurang Di Fisikel Bola Atas Untuk Edermilita Ini Unggulnya Itu Speed Sama Pastinya Itu Termasuk Bagus Untuk Kurang Geback Tapi Mungkin Untuk Dibuat Sama Route Gulit Agak Kurang Jadi Sudah Sisaran Ganti Route Gulit Dan Mungkin Bisa Duetin Milit Tau Yus L3 Sama Virgil Vanek Bisa Hama Rudiger Juga Bisa Ataupun Kalau Yang Legenda Itu Ada Vidic Yang Top Transfer Ya Top Transfer 22 Nah Terus Setelah Ganti Route Gulit Ataupun Beli CB Baru Yang Tadi Saya Saran Terus Ganti Kasih Lasi Jujur Saya Bukan Bukan Suk Ya Bukan Ya Suka Eh Bukan Gak Suka Ibaratnya Gak Suka Sama Si Kasih Lasi Nia Karena Keeper Pendek Itu Kurang Sipu Reflex Cepat Bagus Tapi Kalau Jangkauan Tangan Reach Nya Itu Pendek Ataupun Kurang Bagus Makanya Saya Kurang Suka Mungkin Untuk Saran Keeper Untuk Top Tier Keeper Sih Gak Banyak Cuman Ponersar Thibaut Courtois Mike 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 Asimilanya Terus Ada Peter Smeichel Terus Ada David Behea Ada Edward Mendy Juga 6 Tinggal Dipilih Aja Mau Jadi Kartu Yang Mana Dan Harganya Yang Berapa Dan Oke Tinggal Ditingkatin Aja Untuk Latihan Dan Evo Evo Oke Kita Untuk Ratingnya Mungkin Saya Kasih Rating 8,7 Laya 8,7 Bersepulis Untuk Rating Oke Kita Next Ke Akun Kedua Member Masih Dari Muhammad Amar Disini Review Akunku Bang Namanya Kamu Nanya Yanya Gede 138 Oke Langsung Kita Kamu Nanya 138 Mungkin Kita Ketik Biasa Saja Sih Sih Sama Aja Disini Capsok Atau Nggak Kamu Nanya Kamu Nanya Kamu Nanya Ini Seharusnya Di 142 Yang Ianya Besar Ya Ini Untuk Akun Kedua Dan Remember Untuk Keepernya Anak Peter Smichel Bisa Ambil Yang Piala Dunia Legenda Atau Yang Mau Top Transfer Atau Punya Hijau Juga Ini Perisik Juga Sudah Termasuk Bagus Untuk Di Posisi LB Cuman Emang Minus Ataupun Kurang Di Bertahan Ataupun Fisikalnya Aja Tapi Untuk Urusan Speed Dribling Crossing Sama Shooting Itu Termasuk Bagus Banget Untuk Ukuran LB LB Untuk WCB Nah Jujur Sama Ya Hampir Sama Tipenya B Sili Tipe CB Yang Speed Kenceng Sama Pas Bagus Dan Untuk Ruben Dias Juga Sama Speed Lumayan Oke Dan Pas Tenggung Bagus Juga Nah Dua-duanya Ini Lemah Di Bola Atas Karena Ruben Dias Untuk Fisikal Dan Tingginya Tidak Terlalu Bagus Untuk Untuk Bola Atas Kurang Dan Bisa Sili Juga Sama Ya Tingginya Juga Kurang Dan Untuk Fisikalnya Ya Oke Sih Cuma Untuk Bola Atas Kurang Aja Berarti Bulatasnya Bagus Mungkin Untuk Saran CB Fisikal Dan Bulatasnya Bagus Yang Pernah Saya Pakai Cuma Tiga Terus Laurent Blanc LN22 Atau Rudiger Nah Mungkin Sama Yang Saran Tambahan Ini Itu Menjavidik Ya Menurut Saya Bagus Untuk Bulatas Dan Fisikalnya Jadi Tinggal Pilih Aja Mau Desaili Atau Laurent Blanc Yang Mau Diganti Tapi Kalau Kalian Tanya Saya Lebih Pilih Mana Sejujurnya Lebih Pilih Desaili Sih Karan Sini Untuk Jini Kartunya Pastinya Lebih Bagus LN22 Offer Yang Juga Lebih Tinggi Offer Rasanya 119 Ya Terus Rb Udah Bagus Arnold Disini Usel Udah Termasuk Bagus Unggul Dipasinya Pastinya Pasinya Sama Crosing 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 Cuman Kurang Defensif Lalu Untuk CM R2 R2 Terpasuk Cuman Minus Di Wikutnya Aja Kaki Kirinya Cuman 3 Sama Di Psikonya Sih Pendek Kecil Dan Kurang Tapi Untuk Dribing Speed Shooting Sudah Bagus Untuk RW Sudah Aman Vigo 111 Icon Bintang Dan Slakernya Moriante Si Ros 22 Yang Uggul Di Speed Juga Moriante Si Gak Terlalu Tinggi Tapi Untuk Bol Atas Lumayan Oke Gis Ya Paling Untuk Prioritas Utama Yang Saya Saran Ganti Untuk Kedepannya Nya Back Sini Kalau Dikasih Musuh Crossing Crosing Sih Agak Keteteran Pastinya Jadi Saya Saran Ganti CB 1 Untuk Kedepannya Jangka Panjang Jujur Saya Kurang Suka Sterling Sama Moriante Paling Kalau Mau Diganti Boleh Juga Detail Sarannya Dan Untuk Peti Mungkin Untuk Sekarang Saya Bakal Kasih 9 9 Pas Ini Berusia 9 10 Untuk Petinya Oke Kita Next Ke Akun Ketiga Nah Cinta Ketiga Bukan Remember Ya Ini Untuk Komentar Acak Yang Saya Pilih Dari Video Conta Review Sebelumnya Dari Amenda Raharja Review Bang Angniknya Raffi 28 145 Opernya Oke Langsung Kita Coba Cari Raffi 28 Raffi 28 Raffi 28 145 Ini Sudah Pasti Dan Ini Untuk Keepernya Pakai Peter Peter C Lager Kasilas Untuk LB Pakai Roberto Colos Tapi Yang WT21 Untuk 2CB Ferdinand Sama Fruit Hulit Ferdinand Untuk Bola Atas Oke Disini Physical Cukup Bagus Cuman Tidak Terlalu Bagus Bagus Untuk Bola Atas Untuk Gulit Juga Sama Disini Unggul Speed Sama Passing Tapi F3 Untuk RB Sudah Lumayan Disini Raffi Di Plam Cuman Kurang Di Bola Atas Juga Untuk 2CM Deko Oke Dari Segi Teknik Physical Teknik Passing Terus Sebastian Ferron Nice Sisi Defensifnya Bagus Untuk LW Rivaldo Oke Bagus FB22 Jokul Juga Bagus Udah Termasuk Bagus Untuk Uran RW Dan West Strikernya Thierry Henry Sama Larsen Kendrick Larsen Top Transfer Untuk Komposisi Pemain Jujur Yang Merusia Kurang Cuman Di Keeper Sama LB Nya Sih Jadi Jenis Kartu Sama Pemain 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 Untuk Keeper Kasih Sudah Nggak perlu Saya Bilang Lagi Saya Nggak Suka 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 Keeper Penek Untuk Viva Nexon Jepang LB Robert Carlos Yang WT 21 Sudah Terlalu Jadul Terlalu Lawas Mungkin Bisa Ganti Sama Yang Jenis Kartu Kalau Mau Robert Carlos Lagi Bisa Ganti Sama Yang FB 2 Flashback 2 Robert Carlos Juga Boleh Terus Untuk WCM Masih Oke Passing Ini Deko Untuk Depannya Udah Bagus Siapa Sini Untuk Gameplay Yang Enak Sik Crossing Crossing Oke Terlupas Terlupas Dari Sayap Juga Bagus WCB Masih Oke Ferdinand Sama Gulit Masih Oke Menurut Saya Kalau Didebatin Ya Paling Prioritas Ganti Keeper Sama LB Untuk Itu Untuk Sarannya Rating Mungkin Untuk Sarang Saya Berkasih 8,6 Ini Untuk Rating 8,6 Persepul Ya Oke Next Kita Ke Akun Keempat Sekali Usah Akun Terakhir Disini Komentar Acak Yang Saya Pilih Lagi Dari Komentar Gadget Gadget Disini Namanya TV Akunku Namanya Canstasy1 133 Club By Munchen Oke Langsung Kita 145 Keeper Magnan TOTS Masih Bagus Disini Masih Worth It Nice Untuk LB Nya Alphus Revis TOTS 22 Juga Masih Masih Bagus Layar Disini Kalau Untuk WCB Nya Pakai Kohler Heroes Sama Gullit Waduh Ini Dua 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 Nya Juga Hampir Satu Tiba Kohler Kohler Passing Kurang Cuma Unggul Speed Dan Untuk Bol Atas Kurang Gullit Termasuk Oke CDM Nya Pakai TOT23 Chua Manny Ini Juga Termasuk Bagus Untuk CDM CM Nya Pakai Backcam Terbaru FL23 Sama Ini Balak Oke Dan Trio Dilepannya Masih Bagus Masih Oke Untuk Yakik Off 21 PSG Terus ISS 23 Henry Juga Mantap Untuk Maeda Agak Kurang Paling Prioritas Prioritas Pertama Cari LW Baru Baru Untuk Saran LW Trio Sama Henry Messi Mungkin Ginola Bisa Gino Sadio Mane Bisa Gak Poh Juga Oke Terus Rafael Leo Bagus Terus Kalau Mau Yang Lain Siapa Finishius Mahal Mungkin Itu Yang Bisa Saya Saran Ginola Sadio Mane Finishius Apa Leo Rafael Leo Atau Gakpo Atau LTE 23 Nah Terus Prioritas Kedua Ganti Salah Satu CB Tinggal Pilih Lagi Mokoh Lerat Gulit Yang Dipertahan Lagi Ganti CB Yang Tipe Physical Dan Bola Atasnya Bagus Yang Tinggi Untuk Saran CB Sudah Saya Sebutin Juga Chris Van Neck Lauren Blank Rudiger Sama Neman Jafiri Itu Untuk Sarannya Dan Untuk Rating Mungkin Untuk Sekarang Saya Bakal Kasih 81 Untuk Rating 8,1 Persepul Ya Oke Itu Dia Untuk Review Akun Kali Ini Segini Lajah Untuk Member Kalau Mau Lihat Review Bisa Nonton Ataupun Cek Ripley Live Streaming Kemarin Dan Untuk Yang Bukan Member Langsung Aja Comment Di Bawah Nanti Di Next Review Akun Saya Bakal Pilih Dua Yang Non Member Dan Dua Dari Member Antri Dua Orang Per Video Dua Orang Intinya Dan Untuk Review Akun Kali Ini Segini Terima Kasih Untuk Sudah Nonton Video Sampai Habis Silahkan Untuk Klik Tombol Subscribe Di Bawah Dan Juga Konceng Klik 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 Video Selanjutnya Di Like Video Ini Kalau Kalian Suka Dan Share Ketam Kalian Suka Main Suka Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax